Hai masjid tertua di kota Samarinda menyimpan cerita misteri dalam pembangunannya seperti proses pemancangan empat tiang pokok yang dilakukan secara misterius oleh seorang nenek misterius ingin tahu ceritanya ikuti perjalanan saya belusukan ke masjid bersejarah dalam my trip Mei belusukan edisi kali ini sebelum kita menuju ke masjid bersejarah Masjid Siratul Mustaqim yang berada di Samarinda seberang kita akan menikmati keindahan dari jembatan terbaru kota Samarinda yaitu jembatan empat atau jembatan kembali jembatan makam empat ini dibangun sebagai upaya pemerintah kota Samarinda memecah kemacetan yang tiap hari terjadi di jembatan makam satu atau jembatan makam lama dan juga mengurangi beban dari jembatan makam satu yang sudah berumur cukup tua guys jembatan makam empat juga menghubungkan antara pusat kota Samarinda menuju Samarinda seberang palaran lojanan menuju tol Samarinda balik ke papan selamat menikmati kita menyisir jalanan di Samarinda seberang guys kemudian kita ke kawasan wisata pengerancin batik dan tenun kota Samarinda dan biasa disebut sebagai kampung tenun Samarinda kemudian kita melalui kampung tua di pinggir sungai Mahakam hingga sampai di lokasi masjid bersejarah Masjid Siratol Mustakim dan akhirnya kita tiba di Masjid Siratol Mustakim Masjid Siratol Mustakim adalah masjid tertua di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di keluarga Masjid Kedamatan Samarinda seberang masjid yang dibangun pada tahun 1881 ini pernah menjadi pemenang kedua dalam festival masjid-masjid bersejarah di Indonesia pada tahun 2003 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dalam ayat pertemuan kita hari ini ada di Masjid Siratol Mustakim yaitu masjid yang ada di Samarinda seberang termasuk masjid tertua di kota Samarinda nah sejarah awalnya adalah masjid ini dibangun oleh salah satu masyarakat namanya Said Abu Rahman di tahun masjid kelebatan ratusan kemudian ditindaklanjuti oleh atau disetujui oleh Sultan Kutai kota negara yaitu Sultan Haji Muhammad Suleman nah masjid ini dibangun pada tahun 1881 oke minta dalamnya ikuti pecahkan saya belitar belakang berdirinya masjid Siratol Mustakim ini karena Habib Abdurrahman Muhammad Asgah Prihatin dengan lingkungan yang dijadikan tempat arena perjudian Salam pendiri masjid Siratol Mustakim yaitu Habib Abdurrahman kemudian diculuki sebagai Pangeran Pendara mendapat izin dari Sultan Haji Muhammad Suleman Ingmar Tadibura yang saat itu menjadikan sebagai Raja Kutai ke-18 setelah mendapatkan izin dari Sultan Haji Muhammad Suleman kemudian masjid pun dibangun setelah masjid dibangun kemudian masjid diberi nama Masjid Jami Siratol Mustakim yang berarti kembali ke jalan yang lurus yang benar menurut cerita masyarakat setahun kemudian pada tahun 1881 empat tiang utama atau syokoguru mulai dibangun oleh Said Abdurrahman atau Habib Abdurrahman bersama warga konon katanya berdirinya empat tiang itu karena bantuan seorang nenek misterius yang hingga kini belum diketahui keberadaannya kala itu banyak masyarakat yang tidak mampu mengangkat dan menanamkan tiang utama setelah berkali-kali dilakukan tetap saja gagal beberapa menit kemudian datanglah seorang perempuan berusia lanjut dengan tenang dia memendekati warga yang sedang kotong royong nenek tadi meminta izin kepada masyarakat untuk mengangkat dan memasang tiang warga yang mendengar ucapan sang nenek langsung tertawa namun Habib Abdurrahman malah sebaliknya dia menyambut kedatangan nenek tersebut kemudian meminta warga untuk memperkenankan si nenek untuk melakukan apa yang diinginkannya nenek pun meminta warga dan Habib untuk balik ke rumah masing-masing keesok harinya usia solat subuh warga berbondong-bondong mendatangi lokasi pembangunan masjid seperti tidak percaya empat yang utama telah tertanam kokoh warga pun kaget tapi tak satu pun orang yang mampu menemukan keberadaan nenek tersebut setelah itu Habib Abdurrahman atau pangeran pendarah dan tokoh masyarakat membangun masjid selama 10 tahun dan pada tahun 1891 tepatnya pada 27 Jirajab 1311 Hijriah akhirnya masjid Syirat Al-Mustakim rampung pengerjaannya kala itu Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman sekaligus menjadi imam pertama dalam memimpin sholat berjamaah di masjid jamek Syirat Al-Mustakim perlu diketahui bahwa luas masjid Syirat Al-Mustakim di kota Samarinda adalah 4000 meter persegi luas bangunan utama 28 x 28 meter memiliki 4 tiang utama dan 12 tiang penyanggah pada tahun 1901 Henry Dasen seorang saudara kaya berkebangsaan Belanda memberikan sejumlah hartanya untuk membangun menara masjid yang berbentuk segi 8 setinggi 21 meter menara itu berdiri tepat di belakang qiblat masjid sampai saat ini keasrian dari masjid jamek Syirat Al-Mustakim tetap terjaga kekelestarianya dan keaslianya setelah kita mengunjungi masjid bersejarah Syirat Al-Mustakim kita bisa menikmati keindahan kota Samarindah dari perbukitan Gunung Lonceng Samarindah Seberang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dari Samarindah seberang, kita kembali ke pusat kota Samarindah melalui jembatan Mahakam 1. Kita akan melihat suasana jalan raya kota Samarindah dan juga Masjid Islamic Center kota Samarindah. Nah, itulah sekilas tentang sejarah Masjid Shiratul Mustafim kota Samarindah guys. Next, kita akan menunggu situs bersejarah lainnya. Demikian perjalanan saya dalam My Trip May Blusukan kali ini. Nantikan edisi blusukan berikutnya ke situs-situs bersejarah lainnya. Salam My Trip May Blusukan